Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Vela Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah di episode kali ini, kebetulan spesial banget Kita menyambut 17 Agustus Ini mobil di belakang gue ada warna merah dan warna putih Dan kebetulan gue masih ada di Balikpapan, di Kalimantan Timur Yang pasti kedua mobil ini mempunyai karakter yang berbeda Yang pertama ini adalah Honda JS GE8 Dan lalu yang kedua ada Dehatsu Sirion Ini 1500, ini 1200 Kalau gak salah sih 1200 ya Tapi kalau gak salah tolong di kolom komentar ya Spesial banget ya Karena kan ini 17 Agustus Sesuai dengan bendera negara kita tercinta Yaitu Indonesia Raya yaitu merah dan putih Nah di kesempatan kali ini gue juga sudah ikut mengundang para ownernya Karena gue akan ngobrol-ngobrol dan bertanya sama mereka Kira-kira modifikasi apa saja sih yang sudah mereka berikan kepada mobil mereka ini Udah, tanpa buang waktu lagi gue akan panggil untuk customer kita yang pertama Ancay customer gak tuh? Untuk pasien kita yang pertama Ini dia Honda Jazz Merah Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Bintaro Nama tokonya Solitaire Motorsport Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Bintaro dan sekitarnya Langsung dateng aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya Oke boy, untuk yang mobil Jazz Merah ini, GE8 ini, ini dia ownernya dengan bro Henry Apa kabar bro? Baik om bro Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak karena udah percayain velgnya kepada HSR Wheel Siap Nah, ada beberapa pertanyaan Yang pertama, bro Henry ini asli balik papan? Saya asli balik papan Wah, ini dia anak muda selanjutnya yang ada di balik papan nih Amin Nah, bro Henry, gue pengen tanya Terutama untuk alasan ya Alasan lo memilih Honda Jazz ini kenapa sih? Demi, saya dari istri saya, Seliong Istri saya suka warna Honda Jazz Merah Oh, istrinya emang suka mobil Jazz warna merah? Honda Jazz Merah Wih, gila, sayang banget ya Ini jangan-jangan istri lo nih? Ini istri saya ini Wih, gila totalitas Ini laki-laki kayak gini nih udah jarang loh Sekarang ini, apalagi ilham tuh yang lagi kameramen gue tuh Senyum-senyum dia kan, fuckboy dia soalnya Oh, iya oma Banyak deh ceweknya Terus gue mau tanya nih, modifikasi apa aja sih yang udah lo kasih nih ke mobil ini? Ini punya nama gak mobilnya? Gak ada sih om Gak ada ya? Oke, si Jazz GE Merah ini apa aja yang udah lo kasih? Saya ganti pelek, sound, atribut-atribut dalamnya sudah semua om Coba, gue coba dari dalam ya, dari interior jok ya udah diganti ya Jok sudah Jok ganti pake apa tuh? Itu MBTEC om MBTEC ya? Kena berapa? Ingat gak harganya? Kemarin full set itu saya Rp28.000.000 Rp28.000.000? Rp28.000.000 Rp28.000.000 Oh Rp28.000.000 Itu jok aja apa semua? Itu joknya aja Joknya aja, berarti pelafon sama door trim ya? Jok sama door trim aja ya? Sampai atas dong pelafon? Sampai pelafon Totalnya kemarin Rp58.000.000 Oh Rp58.000.000 Totalnya Rp58.000.000 Joknya aja Rp28.000.000 Audio nya udah tambahin apa aja nih? Audio kemarin sempet masang tapi konslet om Jadi saya buka lagi Jadi sekarang kosong? Kosong Standar aja Standar aja Berarti kemarin developnya kurang pas kali ya? Mudah-mudahan next time nya udah bagus nih developnya nih Terus selain audio, apa lagi nih? Oh bagian luar yang eksterior nih, body-body nih Ada yang ditampahin ga nih? Lampu-lampu lah om Proji sama pelek gitu om Headlamp nya diganti Proji Ganti headlamp Proji kena berapa? Kemarin Rp28.000.000.000 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 Gak ada sih om, sama di deko aja kemarin Di deko tuh apa? Di deko aja ulang Oh di cat ulang Di cat ulang, warnanya agak ini Oh jadi ini udah repaint berarti? Iya betul Full semua apa paper do? Full semua Kemarin cat ulang kena berapa om? Kemarin Rp8.000.000.000.000 Fullnya Banyak boy Ini kayaknya udah rumahan juga ya Iya pak om Apa ini? Bumpernya Kalo bumpernya gak yang lama Oh cuma yang lama tapi ditambahin ini doang Terus selanjutnya velg sama ban ya? Velg sama ban Velg sama ban kemarin ganti berapa? Ini tukar tambah sih om Tukar tambah? Berapa tuh estimasinya? Kemarin estimasi Adik saya sih yang ganti Oh jadi gatau harganya Oke untuk velg ban nanti kita bahas ya Terus selanjutnya kaki-kaki nih Ini udah ganti per apa? Sudah Ganti apa? Ganti per biasa? Ganti per biasa aja om Per biasa tapi bawaan gas doang Bawaan gas doang Cuma ganti karena umur kali ya? Iya umur aja Karena kan ini mobil tahun 2011 ya? 2013 om 2013 Berarti udah 7 tahun Jadi kemarin kaki-kaki udah diremajai ya? Sudah Untuk nalpotnya gimana om? HKS ya om Nalpot pake HKS Itu cuma mufflernya doang berarti? Iya betul Berapa om ganti mufflernya doang? 900 900 ribu Untuk nalpot pake hemat aja lah ya Yang penting suaranya agak-agak sedikit Berat dikit ya Yang penting ada pasangan ya om Yang penting ada pasangan di sampingnya Om ini yang ganti adek lu kemarin ya? Adek saya om Tapi kenapa lu emang minta ganti HSR apa gimana? Saya nyuruh HSR Kenapa nyuruh HSR? Karena saya pertama saya menariknya dari IG om Dari IG? Dari Instagram Instagram yang mana nih? Instagram HSR sendiri Oh yang HSR? Oh Quantum Disitu saya tertarik Saya datang kesana Pertama saya ganti yang hitam Jadi selanjutnya saya ganti yang ini Oh ini udah ganti kedua kali? Kedua kalinya Dalam waktu? 6 bulanan om 6 bulan udah 2 kali ganti velang Disitu juga sama Gak apa-apa ganti velang Yang penting jangan ganti istri Iya betul Bener gak? Oke Terus Kalau misalnya gue mau nanya nih Lu punya pesan atau Saran gak sih buat HSR ataupun buat Quantum gitu? Kalo khususnya Kalo untuk saya saran sih Tetap update om Tetap update Karena kita ini konsumen Kalo kita liat barang bagus itu Kita pasti berusaha untuk menyampainya Itu IC kalau saya om Intinya pengen liat barang bagus Pengen liat barang bagus Ya udah Ya mudah-mudahan nanti 6 bulan ke depan lagi udah ganti model lagi Tapi BTW ini modelnya bagus banget sih Iya Ini yang terbaru ini om Iya bener banget Kan gue yang jualan ya Oh iya? Kadang-kadang Iya Oke bro Henry ya Sekali lagi terimakasih banyak Sudah perkenalkan selaknya pada HSR Dan udah dateng nih Wah siang-siang terik di bawah matahari Wajar awannya keren banget Iya cantik banget om Iya Kayak istri saya Meskipun gak pernah liat istri saya Oke Om Makasih ya om Assalamualaikum Assalamualaikum Kita panggil owner selanjutnya yuk Sombong Hehehe Oke boy selanjutnya gue udah sama owner dari Daihatsu Sirion Bro majuin dikit bro Nah jangan jauh jauh dong Oke Namanya siapa? Nama Fakih Fakih ya? Oke bro sekali lagi gue mau ngucapin terimakasih Iya Lo udah pake HSR Percaya pada HSR Sama Acelera ya ini? Sama Acelera untuk di bagian roda Gue mau nanya sebelumnya nih Ini mobil kan Dehatsu Sirion Iya 1200 ya bener ya? Iya 1200 Kenapa lo pilih mobil ini bro? Karena memang suka aja gitu Bentuknya udah dukung banget buat di modif gitu bang Emang lo suka modif berarti? Iya Emang baru masih main juga sih Oh baru belajar Baru belajar Nah Berhubung lo baru belajar modif nih Gue boleh nanya gak? Mungkin temen-temen kita yang lain luar sana juga baru mau belajar modif Lo punya pesan gak buat mereka? Kalo pesan sih ya Kalo modif sih kalo bisa pake uang sendiri Walaupun pelan-pelan gak apa apa Yang penting uang sendiri Kalo endorse gimana bro? Kalo endorse gak apa juga sih Apalagi dari HSR kan? Hahaha Tapi bisa mulutnya Oke Bro Gue mau nanya nih Apa aja yang ini? Apa namanya? Modifikasi-modifikasi apa aja yang udah lo kasih buat Mobil kesayangan lo ini? Modifikasi sih baru dari sektor kaki-kaki Pelek pake HSR Terus sama pairnya pair custom aja sih bang Pair custom biar PC-Pair aja ya berarti? Buat main C-Pair Fit Terus selain itu? Bumper kayaknya ya? Bumper masih standar Oh Bumper masih standar Tapi kok kayak agak keren ya? Ini dia kenapa nih? Agak-agak renggang Bandnya depan kelebaran soalnya bang Kalo belok sering buka-buka sendiri Nyangkut juga maksudnya Dicamberin Dicamberin Iya nanti Bro gantinya di ini ya? Quantum Quantum ya? Gimana pelayanan ganti di Quantum? Pelayanan di Quantum sih bagus sih bang Ini orang-orangnya ramah juga Oke Enak lah Orang-orangnya ramah, enak Enak Dikasih minum gak? Dikasih gimana sih Terus Ini baru-baru ganti velg yang pertama berarti ya? Iya velg pertama sama jok aja Oh sama jok Weh joknya udah bakit ya? Cool ya? Tapi itu sih yang lokalan aja bang Oh ya gapapa Kan namanya kayak belajar modif Kalo belajar modif itu kan kita masih belajar Jadi ya Dari bawah ya Seperti yang pernah gue sampaikan di video ini nih Kalian boleh nonton di atas Notif Modifikasi itu sebenernya ya Kalo misal lagi belajar ya Sebenernya lokal-lokalan sih Sah-sah aja sih Tapi Seatbeltnya juga udah ganti? Seatbeltnya udah ganti juga Ganti berapa titik? 4? Cuman Iya 4 4 titik Nah gue mau nanya dong harga Joknya sama seatbeltnya yang 4 titik itu berapa sih? Lokal Kemarin joknya saya beli sekitar 6 lah 6 juta? 6 juta Itu lokal ya? Lokal Belum sama harnessnya tapi Oh belum sama harness Sama harness ini berapa? Harnessnya 2 juta jadi 8 jutaan lah Kalo di total 8 juta? 8 juta? Banyak Terus apa lagi yang udah dimodim? Itu sama Udah sih bang dikit emang sih Kalo mesin masih standar semua Mesin masih standar semua ya Kenapot juga masih standar ya Masih standar Oke Terus gue liat-liat ini Apa nih? Statis Statis Itu apa tuh? Club di Balikpapan sih Keluarga aja isinya Karena keluarga semua main mobil Keluarga lo bikin club mobil? Iya Gak diajak keluarga yang lain? Diajak sih Sama om aja berubah Oh udah pake hyzer belum? Udah pake rata-rata udah pake Udah pake rata-rata udah pake Wih gila bangga gue Gitu nih cakep nih Bro lo kayaknya masih muda banget ya Iya masih SMA bang Masih SMA? Iya Udah punya SIM? Belum Kan sekolah sama rumah deket Jadi gak apa-apa pake hari-hari Gak boleh Gak boleh Jangan ditiru Jangan ditiru Harus punya SIM baru boleh bawa mobil Iya Gak boleh ditiru kalau yang itu Tapi tadi dia kesini dia gak nyetir Dia sama Sama siapa tadi? Dianterin sama om Sama om ya Omnya yang nyetir Gak boleh Jangan, jangan Tapi udah bisa nyetir? Udah bisa Tapi tetep gak boleh Minimal harus punya SIM Rumah sama sekolah cuma sekilo aja Jadi deket kan? Ngurus aja Langsung ke sekolah Jadi gak apa-apa sih Nyuri-nyuri juga Gak, gak Gue gak setuju Iya Walaupun dulu gue waktu sekolah kayak gitu Tapi kayaknya Parah juga sih Gue SMP kelas 2 udah bawa mobil Tapi gak boleh Lu kayaknya bentar lagi 17 ya tapi Enggak Masih kelas 1 Kelas 1 Berarti 2 tahun lagi? Iya 2 tahun lagi Ya Allah 15 tahun Ini mobil lu sendiri? Mobil sendiri Mobil sendiri Iya Udah modif sendiri Ya Allah Tapi kalo modif-modif keluar Dianterin sih biasanya Kayak sama Oh sama kakak Oh tapi kalo yang jauh-jauh Pasti udah dianterin Tapi kayak modif-modif gini Berarti lu masih Minta sama orang tua dong? Enggak sih dari uang jajannya kita ngumpulin Lu susihin dari uang jajan? Iya Wah ini keren nih Ini baru keren nih Akhirnya ada satu nilai positif yang bisa gue ambil Tadi negatif tuh itu gak boleh tuh Iya Jangan dicontoh Jangan dicontoh Nih namanya Makin nih Ayo Pak Polisi disana Coba ditangkep anaknya Gak bercanda Ya udah oke aja Gitu aja bro Eh satu lagi Lo tau HSR dari mana bro? Tau HSR dari akbarais Sering nonton vlognya akbarais Wah sering nonton vlognya mas akbar ya? Wah gila emang vlognya itu banyak banget yang nonton Kapan vlognya HSR banyak yang nonton? Eh udah banyak ya? Oke bro Sekali lagi gue ucapin makasih banyak ya Sukses buat lo Thank you Aduh Aduh Oke boy itu tadi Obrolan gue sama kedua owner dari si mobil merah putih ini Ya balik lagi Kita pengen bikin konten itu yang Coba saling mengedukasi sih Bukan edukasi sih sebenernya Tapi lebih kayak sharing ya Bukan sharing ya? Sharing nah Gak ada Astrid sih Kalau ada Astrid pasti gue langsung dibenerin Intinya tuh kita pengen sharing Bagaimana sih mau modifikasi yang mobil Terus modifikasinya banyak banget ya Dari interior, eksterior Terus kaki-kaki Under carriage Terus mesin kenalpot Banyak banget Nah itu dia kenapa Kita coba bikinin video-video seperti ini buat kalian Nah kalian boleh komentar di bawah Kira-kira video konten kita seperti ini Apa yang perlu gue upgrade Apa yang perlu gue tambah Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang Kok lo gak nanya ini sih di? Kok lo gak nanya ini? Nah kalian boleh tanyakan di bawah Siapa tau nanti owner nya bisa liat dan dia bisa jawab langsung Itu aja dari gue Semoga video ini bisa menghibur kalian Dan yang pasti sekali lagi gue ucapin Dirgahayu untuk Indonesia Semoga kedepannya Dunia otomotif di Indonesia semakin maju Maju dan maju Merdekah Gue Aldi Reyes mendudiri Jangan lupa Ingat Velok ingat HSL